saya ingin berbagi trik ya bagaimana cara meningkatkan view dan subscriber ini khusus untuk channel baru yang mungkin kesulitan untuk menempatkan subscriber dan juga jumlah jam tayang di channelnya oke kita langsung saja pada intinya nah disini saya mempunyai salah satu channel channel ini sebenarnya sudah lama ya tapi kemudian untuk videonya ya saya hapus karena memang waktu itu mainnya ya re-upload teman-teman dan kemudian karena ada youtube shot ini terbaru ya fitur kemudian saya mulai menambahkan nah mulai rajin nah kalian disini bisa perhatikan sendiri ya 4 bulan yang lalu sudah saya mengupload ketika saya mengupload video seperti ini view nya 38 ya kemudian yang paling banyak tadi 38 nah ini yang paling banyak 116 nah karena ada fitur baru youtube shot jadi saya coba-coba untuk mengupload membuat youtube shot ya dan ketika saya membuat youtube shot view nya mungkin gak seberapa dibandingkan kalian yang mungkin mendapatkan puluhan ribu atau ratusan ribu atau mungkin jutaan tapi disini saya ingin menunjukkan bahwa mudah sekali untuk mendapatkan view dan juga subscriber ketika kita membuat youtube shot kalian bisa lihat ini 4 minggu yang lalu penontonnya 1 orang aja teman-teman kemudian yang ini 1 bulan yang lalu 29 tapi ketika saya baru mengupload 1,2,3,5 video view nya lumayan banyak teman-teman ini yang 3 hari yang lalu saya baru 3 hari yang lalu mulai aktif mengupload disini view nya itu 8 ya teman-teman kemudian yang ini plot blok kebun sawit tak mampu lawan ini baru mengupload berapa hari ya baru 1 hari yang lalu sudah 199 walaupun memang disini ada juga yang ini tidak ada view nya sama sekali tapi kemudian saya mengupload video lagi view lagi kalian bisa lihat sendiri untuk view nya itu 689 dan saya mendapatkan 2 subscriber dari 5 video youtube shot yang saya upload dalam waktu 3 hari lah kurang lebih 3 hari ya ini berarti peluang untuk kita mendapatkan view dan juga subscriber ketika kita mengupload video youtube shot itu sangat mudah sekali nah bagaimana caranya sebenarnya tidak ada cara khusus yang pertama kalian harus pastikan membuat video youtube shot kemudian tinggal kalian upload ketika kalian sudah mempunyai video youtube shot saya sarankan untuk mengupload itu 3 sampai 5 video setiap harinya kemudian setelah kalian punya atau mungkin kalian tidak mampu lah untuk membuat video sampai 5 3 aja lah upload pagi siang sama sore yang kedua disini kita tinggal tambahkan judul ya teman-teman judul yang menarik semenarik mungkin nah untuk membuat judul itu bagaimana saya bukan ahli judul sebenarnya tidak terlalu ahli tapi sebisa mungkin usahakanlah untuk membuat judul yang semenarik mungkin kalian perhatikan judul saya disini kemarin kelajengking sekarang giliran ular yang masuk ke rumah karyawan sawit sudah biasa kalau misalnya saya tulis judulnya ular masuk ke rumah itu biasa teman-teman tapi ketika saya tambahkan bumbu-bumbu yang lain seperti kemarin kelajengking nah sekarang giliran ular yang masuk ke rumah karyawan sawit sudah biasa nah itu kan judulnya bikin orang itu penasaran wah apa nih kemarin ini sekarang ini nah usahakan untuk judulnya itu yang kalau bisa semenarik mungkin kalian bikinnya teman-teman oke kemudian untuk deskripsi sama tag disini kalian bisa lihat saya bahkan sama sekali tidak membuat deskripsi dan juga tidak membuat tag dari youtube sawit ini deskripsi tidak ada kosong eh tagnya tidak ada deskripsi juga tidak ada tapi view nya 689 teman-teman sekarang kita lihat dari mana sebenarnya sumber traffic maksudnya itu dari mana penayangannya ini ya sekarang kita lihat ya oke disini untuk di analitiknya belum ada ya teman-teman saya akan tunjukkan yang ini analitiknya ini sudah ada nah di analitik ini ternyata penonton penonton saya itu yang paling banyak itu oh ini juga masih belum ada nih teman-teman masih belum update baru penayangan real time aja dia yang update yang jelas kalian harus membuat youtube sawit karena itu ampuh banget untuk menarik subscriber dan jam tayang dan kalian tinggal bikin saja judul yang menarik seperti ini video saya itu mancing teman-teman ya mancing kemudian saya rekam kurang dari 60 detik kemudian saya tambahkan judul spot block gebun sawit tak mampu lawan baru pasang langsung dapat ada kata-kata baru pasang langsung dapat ada kata-kata tak mampu lawan ini salah satu judul yang membuat orang untuk mengklik video kita dan juga youtube shot ini baru biasanya ketika kita rajin algoritma youtube itu dia itu ramah banget untuk konten kreator yang rajin mengupload video-video apalagi video youtube shot itu sebenarnya tidak terlalu susah untuk dibuat mudah sekali untuk mendapatkan subscriber oke dia teman-teman itu saja untuk video kali ini bagaimana sih cara kita mendapatkan subscriber dan juga jumlah tayang di youtube terbaru caranya itu cuma dua saja yang pertama buat video shot kemudian upload video shot kalian dan yang kedua adalah bikin judul yang semenarik mungkin saya yakin ketika kalian lakukan dua hal ini penonton itu pasti bakalan datang untuk melihat video kalian karena ini masih fitur baru jadi manfaatkan sebaik-baiknya oke terima kasih buat yang sudah menonton sampai berjumpa lagi dengan saya di video yang selanjutnya terima kasih selamat menikmati